Sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan editing video dengan menggunakan VSDC Di dalam tutorial ini saya menggunakan VSDC versi gratis Dimana sekarang kita akan mempelajari cara untuk membuat efek gerakan reverse Dimana gerakan reverse ini ada gerakan mundur atau gerakan berbalik Ini masih bagian dari efek time remap yang biasa digunakan orang untuk kebutuhan editing video Langsung saja buat proyek baru dan import footage ke dalam timeline Kita preview dulu sebentar footage nya Ini adalah footage nya dan kemudian kita akan masuk ke dalam pelajarannya Anda bisa buat efek tersebut di dalam satu bagian seluruhan footage Di klik aja dan kemudian masuk ke cara merubahnya Saya akan berikan di dalam video ini sebentar lagi Namun yang biasanya digunakan oleh orang adalah Dia membuat secara segmented atau pada bagian-bagian tertentu aja Dan kita akan gunakan cara itu Pertama-tama kita gerakan kuser ke bagian tertentu Misalkan disini yang ini adalah bagian awal mulai Ini bagian adalah awal mulai dari efek gerakan reverse nya atau gerakan mundur nya Kemudian dipotong disini Dan kemudian selanjutnya Cari bagian akhir Dipotong juga Dan kemudian ada tiga potongan ini saya gedein sedikit disini Ini bagian satu ini bagian dua dan bagian tiga ini bagian normal Bagian satu ini bagian normal dan ini adalah bagian reverse nya atau bagian mundur nya dan ini adalah bagian normal nya Nah dan kita akan masuk ke cara menambahkan efeknya kita klik di bagian yang akan diberikan efek reverse Masuk ke dalam properties windows ada dua nih properties dan resources kita gunakan yang properties turun ke bawah Dan kemudian cari disini playing backward Dan kemudian kita ubah ke yes Dan kemudian kita preview Ini normal gerakannya Dan kemudian gerakannya mundur Normal Kalau disini agak lambat ya Dia efeknya karena Dia di dalam preview Tapi nanti kalau udah di export Dia akan menjadi normal Oke silahkan anda gunakan untuk kebutuhan anda Lagi-lagi kalau anda ingin satu segmen footage Ya gak usah dipotong Diklik aja footage nya dan kemudian masuk ke dalam sini Laying backward Kemudian dirubah menjadi yes Dan kemudian dirubah menjadi yes